Enggak ngomong, gue buang nih. Satu, buang yang jauh. Hah? Tak peduli ya, Pak. Dua, bakar sekalian bila perlu kau sobek-sobek. Ya udah, buanglah, buang, buang. Tiga, I love you, Dan. Alam, hijau, Kasro. Alam, iya. Udah, udah, udah. Enak lah, biar orang nih. Gua mahal nih. Berapa sih gaji lu bisa beli kue beginian? Yang jelas, lebih besar dari gaji kau sebagai handship. Kue ini dari kantor, Den. Woy, Makjang. Kenapa, Bang? Kau makan berapa biji, Den? Baru lima. Ya Allah, Den. Harusnya ini tuh anak-anak awal, bukan tuh kau. Biarin aja, Bang. Anak-anak udah pada makan sore, kok. Iya, tapi tanggung. Abis ini sekalian. Eh, jangan. Dasar. Bang. Cerita dikit apa? Soal peduk kambing tuh gimana? Rahasia. Gak fair nih. Abang punya salah ham siap sih. Ini urusan orang lain, bukan gue. Sekarang Abang mau kemana coba? Iya, gue mau jalan. Ngeberesin turusan. Awas, lo jangan ikutin gue ya. Ntar tuh orang malu. Orang yang mana? Mau tau aja lo ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akulah para pencarimu ya. Sepuluh tahun yang lalu. Itu pas saya baru mulai kaya dong, Bang. Kurang lebih begitu deh. Ingat gak waktu itu? Pak Jalal bikin syukuran. Nah, saya kebagian ngotong kambing. Nah, begitu saya belek isi perutnya. Saya lihat ada empedu. Seger banget. Saya iseng. Saya makan tuh empedu. Tanpa permisi lagi sama Pak Jalal. Itu sih sengaja, Bang. Bukan iseng. Iya. Makanya saya kemari mau minta maaf. Sebab itu empedu udah terlanjur masuk ke dalam perut saya. Jadi, saya mohon keikhlasannya Pak Jalal. Supaya kita nanti di akhirat gak ada urusan lagi. Jangan dipikirin. Itu sih gampang. Nanti saya tinggal minta Pak Halabangjek di akhirat. Jangan, jangan, jangan Pak Jalal. Halah saya cuma dikit. Ntar diminta, habis dong. Pak Jalal, saya ini kayak mau orang lain aja. Ikhlas itu HD harganya, Bang. Apalagi untuk makanan yang udah terlanjur dimakan tanpa permisi. Ini suka-suka saya dong ngasih harga. Yaudah. 500 ribu aja deh, Bang. Astagfirullahaladzim. Mana ada empedu harganya 500 ribu? Eh, kalau gitu nanti di akhirat saya tinggal minta sebagian palanya, Bang, Jek. Udah, 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 udah. Jangan. Saya bawa duit. Masya Allah. Bisa ngepas begini duit yang gue bawa. Terima, Pak Jalal. 500 ribu. Alhamdulillah. Halal? Halal. Ya udah, makan-makan. Makan kuenya. Iya, udah, udah. Terima kasih, Bu. Kenapa? Nggak enak makan, ya? Biasalah. Orang kalau habis bayar hutang emang suka begitu. Ayo. Makan. Ayo. Sudah beres urusannya, Bang. Alhamdulillah. Udah clear dan halal. Gue udah bantu beresin semuanya. Insya Allah, tuh orang kagak bakal kesandung empedu kambing waktu masuk pintu sorga. Siapa sih, Bang? Gue udah janji kagak bakal ngebocorin rahasia tuh orang. Jadi sorry, coy. Lo kagak boleh tahu. Ngakunya nganggep anak sendiri. Tapi masih main rahasia-rahasian aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya disuruh Pak Jalal ngembalikin duit empedu. Lo? Apa? Apa nih? Kata Pak Jalal, empedu yang Bang Jack makan udah diikhlasin. Jadi Bang Jack gak usah bayar apa-apa. Hah? Ah? Kata Pak Jalal. Saya balik, lo meninan ke mimpin, sebelum gue takok. Assalamualaikum. Sabah, astaga, mula kas. Terima kasih telah menonton!